Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimal. Kali ini kita akan membahas soal tentang kimia. Oke, ini adalah soal kisih-kisih PTS Kimia kelas 12. Oke, yang pertama contoh larutan elektrolit kuat. Jadi, elektrolit kuat itu terbentuk dari asam kuat, basah kuat, sama garam kuat. Nah, kalau kalian masih belum tahu asam kuat itu yang seperti apa, basah kuat itu kriterianya gimana, dan garam kuat itu seperti apa, silahkan kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, di sini contoh larutan elektrolit yang akan diambil dari asam kuat dulu. Asam kuat itu ada HCl, ada H2SO4, ada HBr, itu asam kuat, dan elektrolit kuat. Jadi, atau mungkin kita review di sini deh ya. Jadi, untuk asam kuat. Asam kuat itu bisa dilihat dari yang pertama, H+, ditambah dengan golongan 7A. Golongan 7A kan ada F, Cl, Br, I, A, T. Nah, kecuali si F. Jadi, kalau ada HCl, HBr, HI itu kuat semua. Kemudian, bisa juga jumlah O dikurangi jumlah H. Itu harus lebih besar sama dengan 2, untuk menjadi asam kuat. Jadi, ini 4 dikurangi hanya 2, kan 2. Berarti tergolong asam kuat, gitu. Terus, untuk yang basah, kita taruh di sini. Kalau basah itu kriterianya golongan 1A sama 2A ditambah OH, itu termasuk basah kuat. Contohnya, di sini kita kasih CaOH, kemudian KOH, NaOH. Nah, itu adalah elektrolit-elektrolit kuat. Oke, kemudian untuk yang non-elektrolit, itu biasanya dia tidak bisa diionkan, ya. Jadi, contoh aja langsung ada NH3. NH3 itu adalah ammonia. Ada CONH2. Dua kali, itu urea. Glukosa itu juga nggak masuk, ya. Atau sukrosa, boleh. H2211 itu ada. Sukrosa, itu adalah non-elektrolit. Kemudian, contoh dari elektrolit lemah. Kita ambil, misalkan ada CH3, COOH. Itu lemah, tuh. Kemudian, HF. Dia kan asam lemah, ya. Jadi, masuk elektrolit lemah. Terus nitrit. HNO2. Kemudian, ada NH4OH. Itu juga termasuk elektrolit lemah. Kemudian, nomor 4. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Ki tidak titik. Oke, untuk membedakan dia elektrolit atau tidak elektrolit, maka bisa dilihat dari nyala lamu. Kalau menyala terang, berarti kemungkinan indikasi dia elektrolit. Dan ternyata yang Ki itu juga banyak gelembung. Berarti, elektrolit. Kuat. Kalau lemah, biasanya gelembungnya sedikit. Atau nyalanya retup. Kalau yang tidak nyala dan tidak ada gelembung sama sekali, berarti dia non-elektrolit. Lanjut, nomor 5. Larutan C. Tidak menyala, tidak ada gelembung. Berarti non-elektrolit. Kemudian, reaksi ionisasi NABR. Nah, untuk memahami reaksi ionisasi, kalian harus paham kation sama anion. Kalau belum paham, kalian bisa cek video sebelumnya tentang kation sama anion. Atau search di Google juga bisa. Oke, NABR itu, NA itu muatannya 1+. BR-nya berarti 1-. Oh, atau gini aja deh. NABR terionisasi menjadi NA+. Jadi tambah BR-. Kalau KCL jadi K plus plus CL min. Kalau HNO3 jadi H plus plus NO3 min. Kemudian MgSO4 itu Mg Mg itu 2 plus SO4 itu 2 min. Kak kok taunya kayak gitu? Ya, karena ini sudah hafal kation sama anion. Jadi, langsung bisa dikerjakan. Kemudian kalau CH3 COOH berarti CH3 COO min. Kemudian H-nya adalah plus. Kemudian pada reaksi HCL H plus plus CL min sifat larutan adalah titik-titik sifat larutannya asam kuat kemudian yang berperan sebagai asam. Oke, ini masuk ke teori asam basah. Jadi, oke, kita akan ngecek mana yang asam mana yang basah ya. jadi kata kuncinya adalah kalau H-nya, ini berdasarkan konsep Brusted Lori. Konsepnya adalah kalau H-nya lebih banyak, itu berarti asam. Berarti di sini, kita cek dulu, ini kan pasangannya sama ini. H yang lebih banyak itu adalah yang kiri, karena ada dua. Sedangkan yang ini kan satu. Berarti ini adalah asam. Lalu H2O sama H3O lebih banyak yang kanan. Berarti ini adalah asam konjugasi. Berarti yang ini adalah basah, ini adalah basah konjugasi. Kemudian yang nomor 13, kita cek, ini kan pasangannya sama ini, ini lebih banyak asam berarti ini asam konjugasi. Yang ini tunggu sebentar. Sebagai basah, oke. Berarti yang ini asam, yang ini adalah basah. Jadi yang berperan sebagai basah, NH3. Kok bisa, Kak? Karena nggak mungkin basah itu hanya H+, H+, itu kan memang ciri asam, kan? Jadi seperti itu. Tapi karena yang ditanyakan adalah basahnya aja, berarti langsung aja, kita tulis basahnya adalah NH3. Kalau ini berarti yang berperan sebagai asam H2CO3. Kemudian KUH berperan sebagai titik-titik. Ini basah ya. Kemudian ini sama ini tapi ini yang asam. berarti ini basah. Kemudian ini sama ini ini asam. Ini adalah basah konjugasi. Ingat-ingat kalian pilih pasangannya dulu, habis itu dilihat yang lebih banyak siapa. Kalau yang area kanan, area kanan itu yang ini, berarti itu yang ada kata-kata konjugasinya, sedangkan yang ini asam atau basah biasa. Jadi yang berperan sebagai asam basah konjugasi adalah ini. NH3-nya basah, NH4-nya asam konjugasi, H2O-nya asam, OH-nya adalah basah konjugasi. Asam konjugasi dari OH, O ini menjawab soal atasnya sepertinya ya. Asam konjugasi Eh, sebentar. Kita coba tuliskan OH asam konjugasi ya. Jadi OH min itu kalau ditambah dengan H+, maka akan menjadi H2O. Nah, kalau ada bentukan kayak gini, berarti kan ini logikanya menurut teori roasted lori itu adalah asam konjugasi itu adalah basah yang menerima satu proton. Proton itu muatan positif. Jadi ini OH, itu kan terima proton dari H+, makanya menghasilkan H2O. Jadi asam konjugasi OH min adalah H2O. Selanjutnya nomor 17 asam konjugasi dari NH3. Oke. Oke. Jadi kita reminder dulu kalau asam itu adalah yang melakukan donor proton yang asih gitu ya. Kalau basah itu dia yang akseptor. Nah, dari situ yang diminta adalah asam konjugasi. Asam konjugasi adalah basah yang telah menerima proton. jadi kalau ada NH3 menerima proton maka dia akan menjadi NH4 plus. Jadi nanti jawaban yang ini. Oke, selanjutnya basah konjugasi itu berarti asam yang kehilangan atau memberi proton. Jadi HCO3 min karena dia memberi ya jadi nanti H plus plus CO32 min. Jadi basah konjugasinya itu yang ini. Kemudian nomor 19 basah konjugasi dari H3O plus berarti H3O plus menjadi titik-titik ya. Berarti ini H plus plus H2O ya. Nah, asam yang kehilangan proton atau basah konjugasinya kira-kira yang mana? yang H2O itu basah konjugasi karena ibaratnya dari H3O plus dia protonnya dikasih maka sisanya H2O Kemudian HCO3 min asam konjugasinya berarti kan ditambah H plus ya. Maka menjadi H2 CO3 Nah, berarti asam konjugasi itu kan basah yang menerima proton berarti ini ya asam konjugasinya kurang lebih seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati